Jemaah haji diimbau waspada dengan penyakit jantung selama berada di Tanah Suci. Jemaah diminta segera melapor jika mengalami sesak dan nyeri di dada. Jemaah haji Indonesia berisiko tinggi atau risti didominasi oleh mereka yang memiliki penyakit jantung. Data ibadah haji tahun 2017 menunjukkan penyebab meninggal jemaah haji di Arab Saudi paling banyak akibat serangan jantung atau kardiofaskular. Untuk itu humas kanwil kemenak Provinsi Jambi, Toif menghimbau pasien yang sudah memiliki kondisi penyakit kardiofaskular sebagai risiko yang tinggi namun terkontrol dan stabil. Kestabilan inilah yang harus dijaga. Jemaah risti diingatkan untuk tidak mengejar arbain dengan memaksakan diri, kemudian tidak menggunakan tangga untuk menuju kamar atau keluar hotel. Jemaah juga diminta untuk tidak beraktifitas di luar ruangan secara berlebihan, baik berziarah maupun berbelanja. Kemudian diminta selalu menggunakan APBD di luar ruangan dan mengkonsumsi cukup cairan agar terhindar dari dehidrasi. Bila jemaah haji dengan penyakit jantung mengalami sesak nafas, nyuri dada atau jantung berdebar, harus mewaspadainya dan segera melapor ke dokter. Jemaah risti akan mendapatkan penanganan awal dan cepat di masing-masing sektor. Hasilnya akan dikonsultasikan kepada dokter jantung KKHI yang bertugas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan Kementerian Agama Provinsi Jambi Jek TV melaporkan.